Fraksi Partai Golkar sepakat mengajukan Adi Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setia Novanto. Sementara kedudukan Adi yang sebelumnya sebagai Ketua Fraksi Golkar akan diisi oleh Setia. Setia menegaskan tukar posisi ini berdasarkan rapat pleno terbatas bersama Ketua Umum Abu Rizal Bakri. Dan akhirnya seperti kita ketahui, setujuin adalah Pak Abu Rizal Bakri selaku... Ya mohon maaf Pak Adi Komarudin selaku Ketua DPR dan saya menggantikan jadi Ketua Fraksi. Anggota Komisi 3 dari Fraksi Gerindra Desmond Mahesa menyayangkan putusan Partai Golkar yang hanya mengajukan satu nama. Apalagi meski dari Partai Golkar, menurut Desmond harusnya Ketua DPR pengganti Set Novanto ditujuk langsung oleh anggota DPR. Iya persoalannya yang kalau itu ada aturan, ya kalau ada pengunduran diri ya ada aturannya. Yang belum ada aturannya adalah apakah Golkar itu mengusulkan satu orang atau dua orang. Sementara itu Fraksi Partai Demokrat tak persoalkan siapa calon pimpinan DPR yang diusung Golkar. Namun Demokrat justru menyayangkan masuknya Set Novanto dalam alat kelengkapan Dewan yakni Ketua Fraksi. Ya itu yang aku katakan, karena itu MKD cepat menguraikan amar putusannya. Memang putusannya sudah, tapi amar biasa, saya lawyer. Amar itu nanti kan baru, A-A, A-A kan. Jadi kalau udah keluar amar, kata Pak Juni Margirisang, aku percaya sama dia. Di situ ada dia kena sanksi ringan, eh sanksi sedang, sanksi sedang. Hal ini menimbulkan polemik. Menurut etika seharusnya ini tidak boleh terjadi. Itu urusan fraksi ya. Kan tidak dicopot sebagai anggota. Dalam hal etika? Ya itu urusan fraksi kan soal kepatutan. Soal kepatutan. Silahkan masyarakat menilai. 16 Desember lalu, Setia Novanto secara resmi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Periode 2014-2019. Langkah ini menyusultu dengan pelanggaran etik yang dilakukan dalam upaya negosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih banyak. Terima kasih.